Isu pengeluaran uang KWSP1, mungkin ada habar baik di Belanjawan 2021. Isu segelintir rakyat merayu kerajaan untuk membenarkan pengeluaran kumpulan uang simpanan pekerja dari akaun 1 yang menimbulkan perdebatan sejak beberapa hari lalu dijangka akan selesai dalam pembentangan Belanjawan 2021. yang dijadwalkan petang ini. Hal itu karena setelah dipertimbangkan, kerajaan akhirnya bersedia mengkaji cadangan membenarkan pengeluaran kumpulan uang simpanan pekerja dari akaun 1 untuk membantu rakyat yang menghadapi kesusahan dan yang benar-benar memerlukan. Perdana Menteri, Tansri Muhyiddin Yassin berkata perkara itu telah dibincangkan beliau bersama Menteri Kewangan, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Tegasnya, sebagai kerajaan yang bertanggung jawab, Muhyiddin akui perlu diimbangi keperluan jangka pendek individu yang terjejas dengan masa hadapan jangka panjang dan keperluan simpanan persaraan. Kita pada dasarnya bersetuju dan bersedia untuk mengkaji cadangan bagaimana kita dapat membantu rakyat yang menghadapi kesusahan dan mereka yang benar-benar memerlukan. Sama ada mereka ini boleh kita benarkan untuk keluar peruntukan dari akaun 1, yang biasanya kita tahu ia adalah untuk jangka masa panjang apabila umur mereka sudah tua atau apabila tidak ada duit. Jadi reaksi awal kita adalah seboleh mungkin, jangan sentuh uang itu. Ya, mereka menghadapi keadaan yang amat susah, sebab itu belanjawan nanti kalau ditunggu mungkin ada pemberian dan bantuan yang kerajaan sampaikan. Kalau itu dianggap memadai, tidak perlu keluarkan uang yang telah disimpan, akaun 1 KWSP, itu, katanya pada sesi wawancara khas prabelanjawan 2021 bersama media secara maya semalam. Jelasnya, kerajaan sudah melaksanakan kelonggaran berhubung KWSP, khususnya membenarkan caruman pekerja dikurangkan daripada 11% kepada 7% dan juga ilestari yang membenarkan pengeluaran daripada akaun 2 sebanyak RM6,000 seorang. Hampir 70% daripada ahli KWSP memilih untuk mengurangkan caruman pekerja 11% ke 7% yang kini menyumbang kepada meningkatkan pendapatan boleh guna, disposable income, sebanyak hampir RM700 juta sebulan. Pada masa yang sama, lebih daripada 30% ahli KWSP mempunyai simpanan KWSP kurang daripada RM5,000 dan dengan itu, simpanan KWSP tidak semestinya dapat menangani masalah aliran tunai pencarum KWSP, katanya. Terdahulu kerajaan membantah cadangan agar rakyat boleh membuat pengeluaran dana dari KWSP 1 karena bimbang akan mengalami krisis kehidupan yang lebih buruk pada masa hadapan.